Pemerintah Kota Palembang terus melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai ruang publik untuk mengantisipasi mewabahnya COVID-19 di Kota Palembang, seperti pada Kamis 19 Maret 2020. Dengan dipimpin Wakil Wali Kota Palembang, penyemprotan disinfektan ini dilakukan di Masjid Agung Badarudin Jaya Wikramo Palembang serta Kelanteng Kuantekong Palembang. Setiap sudut dan celah tak luput dari penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh petugas berseragam khusus. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengutarakan, penyemprotan ini akan terus dilakukan secara berkala dan bertahap di seluruh ruang publik yang ada di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Diharapkan kepada pengurus Masjid Agung untuk dapat secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan mengingat Masjid Agung adalah pusat ibadah muslim di Kota Palembang, terlebih lagi dalam waktu dekat Ramadan akan segera tiba. Ini berada di Masjid Agung, tadi sudah saya sampaikan dengan seluruh pengurus Masjid Agung, untuk supaya nanti dilakukan juga penyemprotan di Masjid Agung secara berkala. Karena kita tahu Masjid Agung adalah pusat masjid terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palembang dan sementara lagi Ramadan, tentu kita tidak ingin ada kejadian-kejadian yang nanti mencoba mengubahkan masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat yang sedang beribadah di Masjid dan Musola agar dapat membawa perlengkapan seperti sehajada masing-masing, dan bagi Jumaat yang sedang dalam kondisi kurang sehat, diharapkan untuk beribadah di rumah.